Intro Halo, good morning students, how are you today? Welcome to English Class with my Mrs. Victoria Oke, please say, I'm good, I'm great, I'm wonderful, thank you Lord Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar Bahasa Inggris Materi hari ini adalah tentang Describing People and Objects Kita belajar untuk mendeskripsikan ciri-ciri seseorang dan juga objek Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini Kita mengawalnya dengan berdoa Let's prepare our hearts, please In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit Our Father, our Father who art in heaven Hello with me thy name Thy kingdom come Thy will be done on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As you forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil, amen In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik Selanjutnya, kita langsung masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini Describing People and Objects Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Describing People and Objects Penting sekali bagi kalian untuk mempelajari materi ini Karena pastinya kalian akan tahu bagaimana mendeskripsikan seseorang atau suatu benda dalam bahasa Inggris Sebelum kita bisa mendeskripsikan seseorang atau benda tersebut Kita harus terlebih dahulu mengenal sifatnya Seperti, apakah orang itu gemuk, cantik, ganteng, dan lain sebagainya Mari kita langsung saja simak materi bahasa Inggris Describing People and Objects berikut ini Nah anak-anak, berikut kuasa kata yang sering digunakan untuk Describing People and Objects Handsome, ganteng Beautiful, cantik Kind, baik Nice, baik Fat, gemuk Thin, kurus Ugly, jelek Tall, tinggi Short, pendek Short hair Rambut pendek Long hair Rambut panjang Black hair Rambut hitam White skin Kulit putih Brown skin Kulit coklat Pointed nose Hidung manjung Boring Membosankan Calm Tenang Chubby Gemuk atau tembem Chervel Peryang Caring Caring Perhatian Clever Pandai Smart Pintar Stupid Bodoh Flat nose Hidung pesek Young Muda Old Tua Bold Botak Rich Kaya Poor Miskin Sensitive Sensitive Nah anak-anak Dengan menggunakan kata sifat tadi Kita bisa membentuk sebuah kalimat Yang sederhana Tentang mendeskripsikan seseorang Seperti contoh kalimat di bawah ini Nomor 1 Nomor 1 Lina is very beautiful She is tall and slim Lina sangat cantik Dia tinggi dan langsing Next Nomor 2 Siska is got long brown curly hair Siska punya rambut panjang yang keriting Nomor 3 He has blue and sharp eyes Dia punya mata biru yang tajam Nomor 4 She has pointed nose and white skin Dia memiliki hidung panjang atau hidung manjuk dan kulit putih Nomor 5 She is sensitive and easily angry Dia sensitif dan muda marah Nomor 6 My doctor is cute and cheerful Anakku lucu dan peria Nomor 7 The flowers is beautiful and sunned Punga itu cantik dan wangi Nomor 8 My bedroom wall is green Dinding kamarku berwarna hijau Nomor 9 John is the smartest in the class John adalah yang paling pintar di kelas Nomor 10 Rita is very kind and cheerful girl Rita adalah anak baik dan ceria Nomor 11 My cat has brown and soft Kucingku punya bulu yang berwarna coklat yang lembut Nah anak-anak itu tadi Beberapa contoh kalimat Dalam mendeskripsikan orang atau objek Ibu harap kalian bisa mempraktikannya di rumah dengan baik Kalian bisa mendeskripsikan diri kalian Hewan atau tumbuhan Yang ada di sekitar kalian Selanjutnya tugas anak-anak Dapat anak-anak lihat pada aplikasi e-learning Nah anak-anak itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Help Mary, help Mary full of grace, the Lord is with me Praise our to among women and bless is the fruit of the Lord Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners Now and at the hour of our day In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya Selesaian selanjutnya Jangan lupa subscribe